Intro Halo semuanya, hari ini seperti biasa saya akan review sebuah produk Untuk produk kali ini yang mau saya review adalah hair dryer by Sonar Jadi seperti yang teman-teman lihat di depan saya sekarang udah ada 6 tipe hair dryer yang berbeda Sonar ngeluarin produk hair dryer dengan 6 tipe berbeda Jadi ada tipe SN6001, SN6002, SN6003, SN6004, SN6005 sampai dengan SN6006 Nah sekarang saya mau kasih informasi nih Dari kesemua tipe yang Sonar punya untuk hair dryer-nya Perbedaan dari semuanya ini apa? Mungkin buat teman-teman yang mau beli hair dryer bingung nih aku mau tipe yang berapa ya gitu ya Karena bedanya apa sih dari tipe SN6001 sampai dengan SN6006 Bedanya dimana dan apa fungsinya tetap masih sama Kali ini saya akan coba unboxing satu di tipe SN6001 Sebenarnya yang membedakan antara semua hair dryer ini hanya ada pada desain dan model luarnya aja Untuk fungsi dan kelengkapan masih sama Jadi saya buka yang tipe SN6001 Dalam satu box itu teman-teman akan bisa dapet mesin hair dryer-nya seperti ini Yang kabelnya lumayan panjang Kurang lebih 1,5 meter sih kayaknya ya Kemudian kelengkapannya itu ada sisir Jadi teman-teman akan dapet dua sisir seperti ini Dan satu lagi teman-teman akan bisa dapet penutup dari bagian depan si hair dryer ini Nah untuk tombol yang ada di sini Ini sebenarnya fungsinya ke semua hair dryer itu sama aja Jadi paling bawah untuk tombol on off Atau yang berwarna hitam Ini biar rata-rata untuk tombol on off-nya Dan yang warna merah ini adalah indikator pengatur tingkat panas atau tidaknya Jadi teman-teman biasanya kalau pakai hair dryer kan Tombolnya cuma satu nih kalau hair dryer biasa Tapi kalau ini teman-teman bisa atur untuk tingkat panasnya seberapa Bisa 0 untuk mati Satu untuk yang kecepatan kencang Di indikator warna hitam Dan satu untuk panas yang sedeng Jadi nggak panas banget Tapi kalau teman-teman yang warna merah ini Teman-teman ubah ke indikator nomor 2 Ini panas banget Dan kita tidak pernah menyarankan untuk pakai hair dryer yang panas banget ya Karena bisa merusak rambut Sebenernya untuk semua fungsinya sama Dan juga secara spesifikasi mereka punya kesamaan Jadi nggak ada beda Yang ngebedain mereka hanyalah pada desain di luarnya aja Well segitu dulu deh review dari saya Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa tonton video saya yang lain Bye Bye